Intro Bali memang tidak memiliki sumber daya alam, meski demikian Bali memiliki kekayaan ada tradisi seni dan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Perda Desa Adat menjadi payung hukum yang melindungi keberadaan desa adat termasuk seni dan budaya Bali dan rongrongan budaya luar. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti tambang, minyak, gas, dan emas. Bali hanya memiliki adat, tradisi seni, dan budaya. Kekayaan tambang jika terus dieksploitasi akan habis dan masalah lingkungan pun akan timbul. Bali di lain pihak mempunyai budaya dan adat yang ada di tengah masyarakat. Jika budaya dan adat ini dipelihara dengan baik, selamanya budaya dan adat ini akan eksis. Perda Desa Adat memayungi dan melindungi keberadaan adat istiadat dan seni budaya di Bali. Hal ini juga terkait kehidupan beragama di Bali dengan tradisi dan tata upakaranya yang khas. Desa Adat ini sesungguhnya menjadi lembaga pertahanan tidak saja untuk menjaga adat desa adat di Bali, tetapi juga menjaga eksistensi keberlanjutan beragama di Bali dengan upacara dan upakaranya yang kaya nilai-nilai adat istiadat Bali. Oleh karena itu desa adat di Bali tidak boleh membiarkan nilai-nilai luar merongrong kehidupan beragama di Bali. Karena itu desa adat di Bali tidak boleh membiarkan masuknya nilai-nilai luar dalam menjalankan tata kehidupan beragama di Bali. Tidak boleh. Harus betul-betul ajak prinsip menjalankan cara kehidupan beragama dengan tradisi dan adat istiadat Bali. Gubernur Koster juga mengajak generasi penerus harus serius konsisten bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga desa adat agar tetap lestari. Adat istiadat tradisi seni budaya karifan lokal di Bali harus terus dilestarikan. Bali hanya memiliki luas wilayah 5.460 km persegi. Jumlah penduduknya 4 juta lebih dan 1.400 desa adat. Meski demikian diharapkan Bali mendapatkan tempat terhormat, diakui dan dikagumi oleh masyarakat dunia.